Anak-anak, hari ini bersama dengan Teacher Susan kita mau latihan menggunakan Google Dokumen yang nanti kalian akan pakai selama final test. Kita akan latihan sama-sama ya. Nah, kita akan masuk ke Google Classroom seperti yang biasanya kalian lakukan kalau melakukan tugas. Nah, ini Teacher Susan sudah assign latihan Google Doc. Kali ini Teacher Susan pakai Google Classroomnya Gali. Nanti kalian bisa pakai punya kalian sendiri-sendiri. Nah, di sini ada latihan Google Doc. Perintahnya coba. Cobalah untuk mengisi form latihan ini dan melengkapinya sesuai arahan dari Teacher. Lalu, yang kalian harus lakukan, lihat di samping kanan. Your Word. Di bagian itu ada file latihan Google Doc. Nah, yang ini punya Gali ya. Mahardika Krisandi. Ini yang kalian akan buka. Kita akan buka. Lalu, kalian akan masuk ke lembaran Google Doc. Nah, di sini kalian bisa jawab tugas seperti biasa. Misalnya, Gali akan jawab pizza. Nah, lalu, letakkan gambar makanan kesukaanmu di bawah ini. Teacher tadi sudah cari gambarnya. Nah, pakai free pick ya, biasanya. Gambarnya bagus-bagus. Lalu, Teacher Susan masukkan ke sini. Nah, kita atur ya, supaya terlihat semuanya. Lalu, dijawab tanya, mengapa kamu menyukainya? Gali jawabnya. Karena enak. Nah, sama dong ya, seperti mengerjakan tugas biasa. Yang sedikit berbeda adalah, kalian tidak perlu save ini, anak-anak. Karena Google Doc akan otomatis tersimpan dan ngeling. Caranya bagaimana? Kalian langsung tutup. Tutup saja. Lalu, sekarang, pindah lah ya. Tadi ini layarnya Gali. Sekarang pindah ke layarnya Teacher Susan. Ini layarnya Teacher Susan. Ha, Teacher Susan mau cek. Ah, apakah Gali sudah mengerjakan? Teacher Susan bukan punya Gali. Lalu, terlihatlah di sini. Eh, Gali sudah mengerjakan. Teacher Susan mau kasih komen ya. Kan Gali sudah kerja nih. Nanti, Teacher Susan kasih komen. Sama dong, Gali. Lalu, gambarnya. Tidak usah deh ya, Teacher Susan tidak kasih komen. Sini saja. Karena enak. Hmm, enaknya apa ya? Teacher Susan tanya Gali. Apa yang enak? Toppingnya? Atau apa? Nah. Lalu, Teacher Susan sudah cek ya. Punya Gali. Nih, pulang sekolah, Teacher cek. Ini, Teacher tutup. Kita pindah lagi ya. Sekarang Gali. Jika bertanya-tanya. Kira-kira kerjaanku sudah dicek belum ya? Sama Teacher Susan. Nah, bagaimana cara kalian cek? Kalian lihat lagi di pekerjaan kalian. Oh ya, satu lagi. Jangan turn in dulu sebelum sudah selesai semua dan Teacher sudah oke. Ya. Nah, ini belum di turn in. Gali cek dulu. Gali buka lagi. Eh, wah, ada balasan dari Teacher Susan. Gali lihat. Wah, Teacher Susan bilang sama dong. Wah, seneng dia ya. Ternyata Teacher Susan juga suka. Lalu, dia tulis di sini apa yang enak topingnya. Lalu, dia tulis di sini apa yang enak topingnya. Terus, Gali jawab. Gali jawab. Nah, waktu Gali kerja begini, ternyata Teacher Susan juga lagi kerja. Teacher Susan cek lagi. Eh, Gali jawab. Eh, ada nama Mahardika Krisani muncul. Terus, Teacher Susan lihat juga di sini. Loh, ada gambarnya Gali. Nah, kalau seperti ini, berarti Gali dan Teacher Susan sedang bekerja bersama-sama. Lalu, Teacher Susan tanya deh di sini ya. Mumpung nih. Mumpung Gali lagi kerja. Toping apa yang kamu suka. Lalu, kita pindah lagi. Lihat punya Gali. Eh, Gali lihat. Duh, Teacher Susan sudah jawab juga. Nah, terus di layarnya Gali coba lihat. Ada gambarnya Teacher Susan. Jadi, anak-anak, kalau kamu lihat ada gambar orang lain di sini, itu berarti kalian sedang membuka file yang sama. Kalau kalian lihat gambar Teacher di situ, berarti Teacher lagi online. Kalian bisa langsung tanya. Terus, seperti itu, sampai Teacher misalnya bilang, Oke, Gali boleh dikumpulkan. Nah, kalau Teacher bilang begini, udah ya, ini Teacher tutup. Lalu, Gali bilang, Wah, sudah boleh dikumpulkan. Oke, Gali boleh tutup. Lalu, dia masuk ke turn in. Dia boleh lega sekarang. Oke, semuanya sudah selesai. Saya turn in. Oke. Begitu, untuk latihan menggunakan Google Doc kali ini, nanti Teacher Susan akan assign file latihan Google Doc ke kalian semua ya. Nanti kalian boleh coba. Ini bukan final test, ini hanya untuk latihan. Kalau ada yang belum mengerti, boleh tanya langsung sama Teacher Susan, atau boleh tanya sama Teacher yang lain. Oke, anak-anak, terima kasih. Selamat mencoba. Selamat final test. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Selamat mencoba.